Bertakwa lah, di Indonesia ini urusan agama dan orang-orang yang mengisi agama Sudah gak ditanya, kamu sukunya apa? Turunannya siapa? Pokoknya kamu baik, kamu menjadi panu, panutan Timur Tengah belum beres urusan itu Nasabnya siapa? Masih itulah, kita sekarang mau ikut-ikutan Nasabmu siapa? Nasabmu siapa? Eh ini puntur bangsa ini, kalau mau begitu Kita sudah maju, orang jadi kiai gak perlu ditanya Kakekmu siapa? Gak perlu ditanya Makanya orang Jawa sudah melewatkan fase-fase nasab itu sudah lewat Makanya kalau ditanya, buyutmu siapa? Boa Masih itulah Al-Fatihah Al-Fatihah Tadi kadang anak-anakku sekalian yang hadir ini masih muda-muda Sambian mau apa saja di Indonesia ini Semua diterima Sambian mau sholawatan Orang Indonesia welcome Kiro'ah welcome Mau istighosa welcome Jadi hampir seluruh ajaran Islam dengan dinamikanya Itu bisa diterapkan di Indo Indonesia Nah ini kadang kita ini gak sadar Satu contoh sholawatan ini Kenapa sholawatan itu dinamikanya Sangat luar biasa banyak Dan semua punya pengikutnya masing-masing Ada pengikut muda-muda Agak ke anak-anak Kayak az-zahir Wah ini Ada yang putih-putih agak tua Habib Syekh Kenapa jenengnya Ahbabul Mustafa Ada yang hitam-hitam Mafia sholawat Bucos Kenapa Nah ini yang kadang kita gak sadar Karena memang orang Indonesia Itu sebelum Islam datang Sudah punya budaya berkesenian Berlagu-lagu Makanya dikasih lagu apa aja masuk Dari lagu dangdut Lagu rock Lagu kroncong Sampai lagu sholawat Karena orang Indonesia dari dulu Terutama disini di kampung Purwodadi Memang sudah terbiasa berlagu-lagu Orang Jawa itu lihat Buhur paulat ayam apa Lihat mentok aja berlagu Tok mentok Tak kandahani Delok pipo itu nyanyi Tak duduk Nganggu pipo ledeng Lihat bintang nyanyi Yeneng tawa Ngono lintang Cahayu Nyanyi Jadi berlagu-lagu itu memang dari dulu Peradaban di Nusantara punya lagu Makanya semua daerah punya lagu Makanya ketika Islam ini datang dengan lagu-lagu selawat Terima Mau lagu yang khas timur tengah maupun lagu khas Hindu Nisa Ya Rasulullah Salam Ya masuk Nah itu kenapa Karena dari dulu bangsa ini sudah punya lagu lah Lagu bahkan alat musik di dunia yang paling komplit Itu alat musiknya orang Indo Nisa Kalau orang Arap alat musiknya kan itu terbang gitu Paling berapa biji itu Kendang Tuf Terus Cek-cek-cek Paling Enam cukup gitu Orang Eropa Gitar Drum Bass Kebot ya Cuman itu Tapi kalau orang Jawa komplit Kamelan itu komplit Ada gong Ada saron Ada kenong Ada sitar Ada suling Ada gambang Komplit Dan terbuat dari logam Kalau ini kan terbuat dari kayu dan kulit Gampang bikinnya kayu tinggal motong Dikeruai tengahnya template kulit itu mudah Orang Eropa gitar kayu sama tali Tapi orang Indonesia Jawa terutama Alat musiknya itu gamelan Terbuat dari logam Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju Dan penguasaan metalurgi yang mapan Mampu membuat alat musik dari logam Hal-hal seperti ini harus mulai kita bicarakan Karena membicarakan bangsa Membicarakan negara Tidak boleh hilang dari membicarakan akar kebangsaan Dan akar bernegara Kenapa kita ini bernegara paling tertib sekarang Karena sebelum Indonesia merdeka Kita ini sudah punya negara Bahkan Prabu Dewa Tocengkar itu dari Kurwo Jadi Gerobokan Yang punya ilmu Bairawa Tantra yang dalam legendanya makan manu Itu bukan karena makan manusia jahat Itu bukan Yang dimakan juga seneng Karena itu bagian dari ritual agama Nah makanya negara-negara yang lain ribut ditata oleh negara Karena mereka tidak punya kebiasaan bernegara Bernegara Makanya negara harus mengatur semuanya Sampai orang pakai baju saja diatur negara Negara Karena kalau negara tidak mengatur sampai itu Masyarakatnya tidak bisa diatur Kenapa orang Eropa mengatur manusia itu Sampai di lampu merah diatur Merokok diatur Lalu lintas diatur Karena kalau tidak diatur Mereka ngawur Kenapa Eropa itu tertib Itu bukan karena saking baiknya orangnya Tapi saking kerasnya negara Negara Karena kalau tidak diperlakukan dengan keras seperti itu Mereka tidak punya atur Aturan Orang timur tengah saja terhadap Tuhan saja Sembrono Coba kalau sembayang Ada yang kukur-kukur Ada yang baca handphone Orang Indonesia Solatnya paling tertib Kukur-kukur saja Tidak berani Kenapa Indonesia longgar Tidak seperti timur tengah Tidak seperti Eropa Ketika mengatur rakyatnya Karena orang Indonesia itu tertib Suruh pakai helm Pakai helm semua Itu tidak ada yang pakai Nanya Ini fungsinya apa helm Tidak nanya Corona Kang Tidak usah Jumatan Ya G Itu nurang Biasa saja di Indonesia Orang Eropa Corona Ketat sampai didenda India Dipukuli Karena mereka tidak punya kepatuhan yang Yang murni dari batin Karena mereka tidak biasa Nenek moyangnya diatur oleh negara Negara kita Enak negara bilang Kang Vaksin Vaksin sama nyodorkan baunya masing-masing Gak usah mudik ya Iya Corona Gak usah salaman Iya Sudah Pakai masker Masker Enaknya mengatur orang Indo Indonesia Kenapa? Karena kita punya tradisi bernegara Tradisi peraturan Peraturan itu sudah cukup lah Lama Tahun 300 Masehi Kita sudah punya negara Negara namanya Kutai Karta Negara Tahun 500 punya kerajaan Kanjuruhan di Malang 500 Masehi punya kerajaan Kaling Kalingga Tahun 600 kita mulai bangun Boro Budur Orang Arab masih disebut jahiliyah Oleh Allah Loh Coba ayo Ban Fatih Orang Mekah Loh masih disebut jahiliyah Tahun 600 Gayangkan Terbelakangnya Kayak apa Makanya ketika Ditata oleh Negara Mereka Kalau gak patuh Bunuh Bunuh orang bunuh Nyuli potong tangannya Karena harus keras Ngatur orang yang tidak biasa Patuh dengan atur Aturan Berzinar Rajam Nyuri potong tangannya Harus keras sama orang-orang yang kayak begitu Sini Ya tenang-tenang aja Biasa aja Makanya Tahun 600 Sana masih disebut jahiliyah Masih kafir Kufar kafir Ribut aja Di saat negara-negara masih perang Kita ini sudah Bineka Tunggal Ika Loh Jadi kita ini maju Jangan bawa kiro terus kita ini Bangsa terbelakang Itu enggak Di saat yang lain ini masih mundur Masih apa Kita masih sudah maju Di saat orang masih berbicara Suku Bangsa Agama Ketika orang jadi Ustadz di Timur Tengah Masih ditanya Sukumu apa Bangsamu apa Orang Indonesia sudah lewat fase itu Manusia pertama itu ribut Dengan iblis dan malah Malaikat Setelah itu beres urusan malaikat Iblis dan manusia Tiba-tiba berubah urusannya Jadi Inna kolaknakum Minta karin Waung Waung Urusan laki perempuan aja ribut Habil Kobil Selesai Wajialnakum su'ub Wakoba ila Lita'a Ravu Persoalan bangsa Suku kelai Ribut Ada nabi Lita'a Ravu Saling pengerti Kalau kamu sudah melewati fase ribut Suku ribut bangsa Ribut agama Kamu akan ketemu satu fase Inna akromakum Aintallahi Atkokum Orang-orang yang mulia Adalah orang yang bertak Bertakwalah Di Indonesia ini Urusan agama dan orang-orang Yang mengisi agama Sudah gak ditanya Kamu sukunya apa Turunannya siapa Pokoknya kamu baik Kamu menjadi panu Panutan Timur Tengah belum beres Urusan itu Nasabnya siapa Masih itulah Kita sekarang mau ikut-ikutan Nasabmu siapa Nasabmu siapa Eh ini puntur bangsa ini Kalau mau begitu Kita sudah maju Orang jadi kiai Gak perlu ditanya Kakekmu siapa Gak perlu ditanya Makanya orang Jawa Sudah melewatkan Fase-fase Nasab itu sudah lewat Makanya kalau ditanya Buyutmu siapa Bo Itu sebenarnya Kemajuan Perada Peradaman Ditanyakan Ditanya kan Ini terahnya siapa Itu kan sudah lewat Itu sudah Fase kuno Itu fase jahiliah Jadi kita ini sebagai bangsa Sudah maju Apa yang Islam datang membawa Penghormatan kepada Leluhur Bangsa ini sebelum Diajarkan oleh Islam Hormat Hormat leluhur Menjadi acara Yang paling dinantikan oleh orang Islam Di Indonesia Khol ini Khol ini Sudah sebelumnya Sudah Orang Indonesia Diajari Akhlak Lihutam Mimam Maka Rimal Akhlak Eh orang Indonesia Jawa Sudah berakhlak Dulu Dulu Sudah Omong Saomong Sudah kelihatan Akhlaknya Ada Pangkatnya Ada yang Pangkatnya Mangan Ada yang Pangkatnya Dahar Ada yang Pangkatnya Nedoh Tapi ada yang Pangkatnya Turun Badok Nguntal Nyekek Artinya Dalam urusan Akhlak Sudah 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 terjadi Makanya Bangsa ini Semakin hari Bukan semakin buruk Semakin Baik Sehingga Apa Sehingga Konsep Tersulit Dari Islam Untuk hidup Menjadi manusia Baru Bisa diterapkan Di Indo Nesya Orang ribut Suku Orang ribut Agama Itu kan Orang-orang Masa lalu Makanya Islam Hadir Lakum Dinukum Walid Agamamu Agamamu Agamaku Agamaku Lana A'maluna Walakum A'ma Lu Jadi sudah Seperti itu Dan ada Beberapa Yang belum Selesai Masih Sekarang Masih Kafir Kafir Masih ada yang Begitu Tapi di Indonesia Konsep Tersulit Sudah bisa Dilaksanakan Apa Hidup Bersama Berbeda-beda Tapi saling Tanggung Jawab Itu terjadi Ro'iyah 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 Itu hidup Berbeda-beda Tapi saling Tanggung Jawab Ro'iyah Itulah Yang sekarang Kita ambil Menjadi konsep Hidup Bersama Namanya Marah Jadi jangan Bawa Ngira Orang Indonesia Itu Tidak Ikut Nabi Tapi Kenapa Ikut Nabi Dalam Konsep Yang Paling Sulit Berbeda-beda Tapi hidup Saling Bertanggung Jawab Bisa Diterapkan Di Indonesia Karena Orang Indonesia Sebelum Islam Datang Sudah Punya Bineka Tunggal Ika Di Eropa Tidak Punya Makanya Ketika Torik Bin Ziyad Datang Kesana Urusannya Masih Muslim Ka Kafe Akhirnya Perang Tidak Selesainya Yang Ke Afrika Karena Ketemu Bangsa Yang Primitif Ya Asidak Walal Kufar Yang ke Cina Ketemu Dengan Bangsa Pedagang Tiba-tiba Perbincangannya Adalah Perdagangan Halal Haram Makanya Akhirnya Tidak Jalan Disana Haram Serik Haram Halal Haram Ribah Ketemu Masyarakat Cina Akhirnya Sokabat Saad Bin Abi Wakos Ya Tidak Jalan Tapi Begitu Ketemu Disini Ketemu Masyarakat Yang sudah Rukun Berbeda Bangsa Suku Agama Sudah Rukun Bin Kulau Yang Hamba Sahaya Jadi Sa Saya Yang Abdi Sunda Jadi Abdi Yang Pukulun Jadi Ulun Di Banjar Akhirnya Setara Hidup Saling Bertanggung Jawab Kiai mau pergi ke masjid pakai motor Kewajiban helmnya sama dengan pendeta Mau pergi ke gereja Sama-sama ketangkap undang-undangnya Sama punya tanah bayar pajaknya Sama ketentuan nikah Sama dicatat oleh negara Pendirian gereja sama pendirian masjid Undang-undang BPN nyasa Sama hidup saling bertanggung Jawab Dan satu-satunya bangsa muslim dunia Yang sanggup menerapkan konsep roiyah Untuk warga bangsanya Hanya muslim Indonesia Ini bangsamu Makanya jangan kau sebut Indonesia itu people Karena people itu folks populi, folks day Suara mayoritas suara itu Tuhan begitu dia banyak dia menyatakan bagian dari itu Tuhan itulah kenapa khisbut tahrir Gak cocok di Indonesia Kenapa ikhwanul muslimin gak cocok di Indonesia Kenapa yang cocok Oh mama dia Kenapa? Karena mengakui orang berbeda suku bangsa agama Tapi bisa hidup saling bertanggung Jawab dalam konsep roiyah atau rak Jadi negara paling sunnah dalam urusan kewarga negaraannya Itu Indonesia Timur Tengah belum selesai Makanya Saudi menggunakan cara raja Mereka menggunakan kerajaan Yaman belum selesai Belum selesai masih ribut urusan Su Suku Bangsa ribut Suku Agama Ribut Suriah Ribut lagi Yang baru belajar mau selesai Uni Emirate ini Uni Emirate sudah belajar Untuk menyelesaikan Problem perbedaan suku bangsa Dan agama Makanya Uni Emirate Sampai kalau ke Dubai Bangsa ini sudah mulai bangkit Maju Nah itulah makanya Turki dulu Zaman Mustafa Kemal At-Tatrup Kekuasaan Turki diruntuh Dan karena apa? Tidak mewakili konsep hidup bersama Saling bertanggung Jawab makanya Mustafa Kemal At-Tatrup Meruntuhkan khilafah Usman Usmani Jadi Akhirnya Turki mulai maju Coba dulu kalau ngotot dengan konsep khilafah di Turki Pasti sekarang perangnya gak selesai Saya antar anak bang Bangsa Ini kan cara bangsa keluar Makanya rohiyah itu kalau ngumpul namanya Musyarokah Musyarokah itulah yang sekarang dikenal dalam bahasa Masyarakat Nah kalau masyarakat berbeda-beda Tapi harus menemukan apa? Titik temu dalam perbedaannya Menggunakan konsep Wasyawir humfil amri Lahirlah konsep Musyawarok Mana ada negara dengan konsep sesederhana tapi sangat mendalam seperti itu Kalau bukan Indonesia Karena dulu yang nata semua ini adalah para wali Maka daerahnya disebut wilah Wilayah al-wali punya wilah Wilayah wali-wali di negara yang lain hanya punya keramat Tapi belum mampu bangun wilah Wilayah wali Indonesia lebih maju Karena setelah keramat mampu bangun wilah Wilayah yang lain baru wali keramat-keramat itu aja Belum bangun wilah Wilayah wali Indonesia Wilayah wali punya wilah Ya untuk tempat ro'iyah warga bangsanya agar hidup menyongsong masa depan Nah itulah Nah tinggalan wilayah inilah yang sekarang bernama NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Maka siapapun yang hidup di negeri ro'iyah Terutama penerus para wali NKRI harga mati NKRI pemimpin tertingginya Majelis permusyawaratan Rakyat dewan perwakilan Rakyat kenapa menggunakan majelis Karena kalau duduk secara bersama Harus saling toleransi tenggang ra Dalam bahasa Al-Quran Tafasahufil majalis Fafsahu yafsakhillah Nah itu makanya kita menggunakan bahasa maj Majelis dari Semen Kalau mau cari negara paling sunnah Itu ada di Indonesia Nah inilah makanya Karena kita mengakui perbedaan Tapi hidup saling bertanggung jawab Maka kita menjadi bangsa Yang hari ini semua orang bertanya Kenapa Arab yang satu bangsa Pecah puluhan negara Kenapa Eropa yang satu bangsa Harus pecah puluhan negara Kenapa Cina yang satu bangsa Pecah puluhan negara Afrika satu bangsa Pecah puluhan negara Tapi kita puluhan bangsa Suku dan agama Mampu bersatu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia Karena menganut prinsip berbeda-beda Tapi harus saling tanggung Jawab Jadi negeri paling sunnah di dunia Itu Indonesia Makanya kalau udah bilang Negeri ini tohut Parah ini tapuk Lambini Ini anak-anakku sekalian Loh makanya Konsep persatuan ini Harus terus dijaga Dijaga Untuk apa Terbentuknya sebuah sistem Yang melindungi manusia Dan agama Agama Manusia sebagai makhluk Allah yang terbaik Akan menjadi sempurna Kalau punya agama Agama Dalam bahasa Al-Quran Manusia ini yang terbaik Paling menangan Penentu dunia Dan seluruh urusan Itu karena ada manu Siya Kenapa ada orang jualan kursi Karena urusan sama pantatnya manu Siya Kenapa ada jualan sedotan Karena urusan mulutnya manu Siya Kenapa ada pabrik pempes Karena urusan ee-nya manu Siya Kenapa ada pabrik-pabrik kosmetik besar dunia Urusan bibirnya manu Siya Kenapa ada urusan pabrik obat mencret Urusan perutnya manu Siya Kenapa harus ada pabrik obat kuat di seluruh dunia Urusan lemahnya manu Siya Kenapa ada pabrik son Karena urusan kupingnya manu Siya Kenapa ada pabrik pokari Karena urusan cairannya manu Siya Kenapa ada pabrik kaki tiga Urusan panas dalamnya manu Siya Kenapa ada urusannya sama manusia Kenapa manusia yang terba Yang terbaik Makanya orang kalau ngerti manusia Pasti dia mendapatkan barokah baiknya manu Siya Ngurusi giginya manu Siya Itu bisa punya pabrik odol Punya pabrik sikat Punya pabrik behel Nah itu karena apa Urusan untung nih Menung so Kenapa sampean kadang miskin Karena sampean tidak pernah berani Ngurus manu Siya Karena setiap ada urusan manusia Lari Kenapa sampean punya terbang banyak Karena manusia suka bermu Bermusik Kalau sudah ada jedung Yang paling asik Berjo Berjoket Makanya Napsuti 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 Gini Apalagi kalau sonnya Bagus Ini dunia Dan manusia yang baik ini harus dijaga Jangan sampe Rusak Lagar dia tidak rusak Maka aturlah Sistem Yang manusia bisa menjaga diri Tanpa harus ada yang mengawasi Apa itu Aga Agama Makanya manusia yang sumarodatnau aswala safilin Akan bisa bertahan tanpa jatuh Ketika menjadi Illaladzina amanuwa amilu sholikhat Manusia yang kecilnya dikasih makan Tuanya dikasih makan Ya Tapi kalau semakin tua Orang gak ngasih makan Kecil di cium Kecil di cium-cium Gede banyak yang nyium Begitu tua Gak ada yang nyi Nyium Kecil ngomong Sak ngomong ditunggu Besar ditunggu Begitu tua Orang males dengerin dia Ngomong Kecil di cium-cium lah Tapi kalau amanu amilu sholikhat Kecil di cium Gede di cium Kiai-kiai itu tetap royoan Karena orang baik Makanya menjadi orang baik itu gak seterhana Makanya bercita-citalah menjadi amanuwa amilu sholikhat Karena orang yang soleh itu hidupnya enak Karena apa? Karena orang soleh itu didoakan oleh orang seluruh dunia Mau Muhammadiyah Mau NO Mau LDII Mau MTA Mau beda Apa? Atta khiatul mubarakah Atau atta khiatulillah Tidak akan pernah lupa untuk menyebut Wa'alaibadillahis sholikhin Bahwa orang-orang soleh ini akan menjadi pancaran kehidupan Yang luar biasa Karena dirinya seperti powerbank Disetrum didoakan oleh orang seluruh dunia Dunia Makanya pancaran energi kebaikannya orang soleh ini Menyebabkan kita kalau berada di samping orang soleh Magnet kebaikan dan doanya Akan bisa kita rasa Rasakan Makanya obat hati Salah satunya adalah berkumpul sama orang soleh Dan itu yang paling murah Kalau baca Quran Maknanya pusing kita kalau yang gak bisa baca Solat malam dirikanlah Wah pusing kita Ngantuk Ayo zikir malam perbanyaklah Ngantuk Perut lapar Puasa Capek Paling enak apa Mumpuli Wongso Soleh Makanya agar semua orang bisa berkumpul dengan orang soleh Orang solehnya gak boleh Medit Makanya orang soleh itu selalu membuka dirinya Agar semua orang bisa berdekatan dengan diri Dirinya Makanya orang soleh itu biar semua dapat barokah Doa orang seluruh dunia Maka orang soleh menjadikan dirinya lingkaran kehidupan Yang semakin besar Semakin besar Agar semua dapat barokah Barokah Makanya orang soleh kalau doa Enggak sendiri Yang lain diajak aminah Amin 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 Kalau kecapean Amin Kiainya paham Walhamdulillahirrobil Alamin Wah akhirnya yang berdoa semakin banyak Karena semakin banyak yang berdoa Agar barokahnya semakin besar Diajak ke alun-alun burwa Danti Akhirnya disini semuanya dapat barokahnya Orang soleh yang jual itu laku Ayah apanya Estehnya laku sepanduknya Jual marimas laku Bahkan mungkin copet disini ada dapat barokahnya Orang soleh Itu kiai Orang soleh membaca solawat Gak mau sendiri Ngajak yang lah Yang lain lahirlah solawat Karena yang ikut semakin banyak dibawa ke alun-alun burwa Danti lahirlah Lahirlah purwoda Danti bersola Wah barokah semua Ayo lihat Itu di Indo Nesya gak ada Makanya kalau yang soleh kok medit Dia doa sendiri sambil lumimik Sampai disini semua barokah jual selayer laku Jual sepanduk laku Jual sepanduk laku Sampai gagang pancing laku Untuk gini-gini Semua barokah Akhirnya yang jual makanan Pulang bawa uang Uang barokah Barokah Bayar SPP SPP nya barokah Barokah Akhirnya kumpul sampai tiga hari Empat hari Mari kita tengok Kuburan-kuburan orang soleh Lahirlah tradisi ziarahku Kubur Begitu ziarahku Kubur Bis pariwisata lah Laku Elep Laku Jual nasi Nyambut tamunya wali Nasinya lah Laku Jual kacok Laku Jual tas bel Laku Ngojek Laku Becak Laku Itu kenapa? Siklesnya orang soleh Menjadi Satu Semakin Besar Jadi akhirnya semua Dapat barokahnya Orang soleh Akhirnya manusianya terjaga Kebaikannya terjaga Akan ada apa? Falahum ajrun gairu Memdapat pahala semuanya Pahala itu bukannya apa? Ketentraman Dan kenyamanan Makanya orang-orang nyaman Kalau dua itu terjaga Terbentuk Maka sumpah Allah terhadap Nabi Muhammad Akan tegak apa? Sumpah Allah pada Nabi Nuh Watin Demi buah Din Sumpah Allah pada Nabi Nuh Wazaitun Demi buah zaitun Sumpah Allah pada Nabi Isa Nabi Ibrahim Ibrahim Wathuri sinin Sumpah Allah Tentang gunung Tursina Kepada Nabi Mu Musa Terhadap Nabi Muhammad apa? Wahalal baladil Amin Dan demi keamanan Sebuah bangsa Dan negara Rasulullah itu disumpahin sudah terkait bangsa dan negara Karena ketika Rasulullah lahir manusia sudah punya bangsa Punya negara Negara Maka Islam harus hadir menjadi roh matalil alamin Tetap membentuk keamanan bangsa dan negara terciptanya baladil Amin Keamanan bangsa dan negara Akhirnya dengan keamanan bangsa dan negara Manusia terjaga Agama terjaga Terjaga Manusia dijaga oleh sistem negara melalui kedokteran Departemen sosial Agama aman Melalui Departemen agama Dijaga oleh para kia Kiai Tapi yang menjaga keamanan manusia Keamanan kiai Siapa? Aparatur keamanan negara Negara siapa? TNI Pol Polri Bupati DPR Semua yang ada disini adalah perangkat Baladil Amin Perangkat keamanan bangsa dan negara Tanpa keamanan bangsa dan negara Manusia rusak Agamaru Rusak Loh ini hukum Makanya jihadnya TNI Polri itu jihad apa? Menjaga keamanan bangsa dan negara Makanya jangan terlalu rajin sholat duha Biar itu kiai aja yang yajin duha Tentara gak boleh kemudian manjangin jenggot itu Jangan Terus ngurusi celana cingkrang Gak boleh Kenapa? Karena itu simbol-simbol Eksklusif Di ruang bersama kayak gini TNI Polri milik semua Semuanya Loh ini kan tercipta keamanan bangsa dan negara Suriah Manusianya baik Agamanya baik Kenapa dua-duanya rusak? Tidak adanya keamanan bangsa dan negara Maka jangan main-main dengan keamanan bangsa dan negara Itulah fungsinya ada TNI, Polri, Bupati, DPR Itu perangkat baladil Amin Camean bagian apa? Bagian jaga aman Wahamilusah Lihat secara khusus Menciptakan mahabbah kepada rosu Loh-lah Loh ada bagiannya masing-masing Manfadil bagian GDG GDG Yallah, 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 Yallah Karena ngurus Tore Toreko Nah kalau Toreko Kemudian tidak punya sarana-prasarana Maka dia akan diberikan sarana-prasarana Oleh siapa? Penjaga baladil Amin Oleh Perda Oleh Perbub Loh itu Loh makanya orang ngurus agama Boleh mengajukan proposal kepada Bupa Bupati Karena kerumitan menjaga agama Harus ditanggung oleh apa? Keluarga besar Baladil Amin Loh itu Loh makanya Kita jaga betul kan Bangsa dan negara Kita bikin Pengajian-pengajian Seperti Menjaga kebersamaan Menjaga pasar Agar tetap berjalan Karena kalau kegiatan ini Apa? Ini laku Pokari laku Pasar berjalan Roda ekonomi Berputar Makanya santri itu Tidak terlalu punya bangunan besar Tidak terlalu punya masjid bagus Kenapa? Duitnya habis Untuk menjaga keamanan bangsa dan negara Membangun kebersamaan Punya sapi dikit Habis untuk mulut Mulutan Punya ayam Habis untuk Khol Makanya karena ulama-ulama ini Habis untuk menjaga keamanan bangsa dan negara Maka Penjaga Baladil Amin Bupati Dan para penjaga yang lain Prioritaskan Para ulama yang sudah menjaga bangsa dan Negara Yang lain Ya Tunggu dulu Mereka gak pernah ngeluarin duit mulutan Gak pernah Gak pernah ngeluarin duit khol Gak pernah Jadi sekolahannya bagus Karena apa? Duitnya berputar di organisasinya masing Masing Tapi ketika ada beban-beban besar bernegara Yang pertama kali mendapatkan beban adalah para santri Santri Ya pesan apa? Bupati Baik tinggal ngomong kiai Pajek Setiap malam kiai ketemu dengan orang-orang yang demikian banyak Makanya selagi masih ada kiai dan kehidupan santri Yang demikian ini Gak akan pernah Apa? Terjadi masalah dengan bangsa ini Ini Makanya ketika Indonesia butuh perang santri Perang Perang aja Yang kemudian dikenal dengan Harisan Santri TNI Polri butuh perang TNI perang Perang aja gitu aja kok repot Nah peristiwa-peristiwa peperangan itu lah yang akhirnya Diperingati Santri memperingati resolusi jihad Kenapa ada resolusi jihad? Karena ada pertama kali penyobaan bendera Merah, putih, bi Biru jadi untuk pengen punya bendera itu Perang dulu Sekarang merah putih sudah gak minta perang Minta angkat tangan kok Itu ada yang bilang musyrik Ada yang bilang bina Itu pasti nenek moyangnya zaman perang dulu Bantar dadu itu Lah iya Mereka gak ikut perang Tiba-tiba Srik Srik Haram Itu bener dadu itu dulu kayaknya Lah ini lah Hal-hal seperti ini Harus diingat Makanya Kiai-kiai santri Selalu bersama Nah peristiwa Bagaimana terciptanya Baladil Amin Inilah yang menghalahirkan peringatan-peringatan Hari Abri Hari santri Hari bayangkara Itu Apa Lahirnya kenapa? Karena untuk menjaga keamanan bangsa dan Negara terciptanya Baladil Amin Karena sudah mensepakati dalam landasan bernegara Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan Itu landasan negara Jadi samian bisa Solawatan Begini enak Itu kenapa? Ada keamanan negara Negara Kalau enggak Dibom kayak di Pakistan Maulid Nabi meninggal 52 Kenapa kita bisa seperti ini? Dan setelah ditinggal Rasulullah Islam yang ke Eropa macet Setelah ditinggal Rasulullah Islam yang ke Afrika macet Setelah ditinggal Rasulullah Islam yang ke Cina macet Semuanya macet Tapi yang bergerak ke Indonesia Tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia Hari ini ada di Indonesia Indonesia Orang sholat paling banyak Indonesia Masjid paling banyak Indonesia Haji paling banyak Indonesia Hafidh Quran paling banyak Indonesia Karena apa? Bangsa dan negaranya Aman Dijaga oleh siapa? TNI Polri Bupati DPR MPR Semua inilah Nah bagian ngaji Ya Ya Bagian selawatan Majelis sholat Selawat Itu baru jalan Lemakannya semua negara berlomba-lomba Bagaimana menjaga keamanannya Dan kebanggaan pada bangsa Bangsanya Gak kayak kita sekarang malah diajari olok-olok negara Negaranya punya presiden jelek Punya bupati jelek Milih presiden itu butuh uang triliunan Butuh manusia ratusan juta untuk milih Makanya kemudian kita pasrahkan kebijakan strategis negara Pada kepala negara Negara Tapi kadang kita iseng lebih percaya sama Rocky Gerung Yang hidupnya gak pernah ada yang milih Kita punya presiden Tiba-tiba kita percaya sama orang yang mau bikin people power Pak Amin itu mau bikin people power Akhirnya yang datang cuma lima orang Akhirnya bukan people power Malah upil Pak Power Nah itu Makanya lah ini nih berbangsa bernegara Jangan salah Kita bisa jalan kesana kesini Ini karena jalannya bagus Begitu rusak diperbaiki Baiki Kenapa jalan Purwodhati rusak semua Karena dulu Purwodhati ini lumpurnya tanah Jawab Lumpurnya Jawa Berdiri di atas lumpur Maka jangan pernah berharap tanah ini menjadi setah Stabil artinya jangan pernah terlalu banyak berharap Jalan ini akan seperti jalan di kabupaten yang lah Yang lain sabar Kalau mau jalannya temulus Pindah kabupaten itu aja Tapi kan tanah air dan kebanggaan pada tanah leluhur Gak bisa diganti Gantikan Makanya jangan protes ketika jalannya Jel Jelek Iya Iya lah 5% Tapi yang bukan dari jalur Solo Dari jalur Solo Masih jelek semua Lah ini lah bubupati di belani malah ngeyel itu Ya ini namanya Kok kita ngomong jalan ini memang Ini tanah lumpur Sekuat apapun duitnya Jawa Tengah dihabiskan untuk Purwodhati Gak mungkin jalannya bisa bagus Karena bawah tanah Purwodhati itu lumpur Bledoku Kuwu Makanya jangan terlalu banyak berharap jalan ini bagus Apalagi di kampung-kampung Bersyukurlah jalanmu jelek Sehingga polisi gak sampai situ melakukan operasi razia Loh karena motor Purwodhati itu 80% bodong Loh kredit ronggulan Masa dibayar tinggal minggat Loh kredit ronggulan Loh kredit ronggulan Loh apa lo ngomong suwuk nanggulan gua Yai suwuknya apa Biar kalau punya motor botong gak ketangkep Bagaimana pergi ke tempat jalan tanpa SIM Suwuk kuluh atan Nah ini negara Makanya Amerika kenapa dia bisa bangkit Rakyatnya nyaman Karena negaranya maju Negara maju kenapa Karena rakyatnya percaya sama negara Negaranya gak ngertik presidennya sesuka-sukanya Dan Amerika bangkitkan kebangsaannya Ini waktunya era membangkitkan semangat berbangsa Ini milenial itu cuma satu batasnya Negara Ngomong gak ada batasnya Karena ada internet Berbicara apa saja sesukanya Mau membuka cakrawala dunia Buka saja yang penting punya handphone Kamu bisa menjadi orang Inggris Kamu bisa menjadi bergaya Amerika Tapi kalau kamu mau melewati perbatasan Amerika Pasti ditanya pasportmu ma Mana Mau pergi haji Walaupun kamu bahasa Arabnya fase Begitu melintasi perbatasan Kau akan ditanya pasportmu ma Mana Negara tetap kunci kehidupan Masa ada Masa depan Makanya jangan lupa bahwa kita punya negara Negara Amerika Membangun kecintaannya Amerikan samurai Bahkan samurai terakhir dari Amerika Namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai Anak milenial Tua dan muda Dibikinkan film Samurai Dengan tokohnya Roroni Dan membangkitkan kekuatan baru Menjadi bangsa yang mandi Mandiri Dan di saat itulah akan mampu bersaing dengan bangsa yang lah Yang lain Maka hentikan olok-olok bangsamu Hentikan olok-olok negaramu Kalau bukan kita yang membanggakan bangsa dan negara kita Siapa yang akan membanggakan bangsa dan negara kita Kalau bukan kita sendiri Dan itulah awal kebangkitan bangsa Menuju kehidupan masa depan Bal tatun to yibatun warabun Lofur Kita gak usah Begitu gak suka dengan demokrasi dalam negeri Gak usah nyuntuh Nyuntuh siapa? Ikhwanul muslimin Dia sebagai sebuah kekuatan Sudah gagal di Mesir Gak usah nyuntuh Siapa? Gak usah nyuntuh Khizbut Tahrir Dia sudah gagal di Filistin Makanya Samen pernah harus baca anak milenial Ketika Bung Karno mau membuat bangsa ini Mau bergerak kemana? Tidak ke Amerika, tidak ke Soviet Apakah bangsa ini akan mencuntuh Eropa? Gak Salah asuhan novelnya Apakah bangsa ini akan mencuntuh Belanda? Tidak Tenggelamnya kapal van der Apakah akan mencuntuh Arab? Tidak Dibawa lindungan Kak Apakah akan dibangun murni Indonesia? Dijawab dengan Siti Nurba Siti Nurba Ya lu ini bangsa Jadi kita kadang gak sadar Haji Minta diurus negara Ya kan Anak sekolah Minta diurus negara Nikah Minta diurus negara Mekin Mejit Minta diurus negara Tapi begitu diajak bersama-sama ngurus negara Lewat pemilu Jawabannya Aku tidak ikut-ikutan urusan politik Kamu ini apa yang ada di kepalamu? Maka kalau ada pilihan bupati Bergeraklah Ada pilihan gubernur Bergeraklah Ada pilihan presiden Bergeraklah Karena itu kita sudah terbiasa dari dulu Namanya Pilkades 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 Gak usah Pilpres Terus perang batar Gak usah Pilpres ya Pilpres Pesta demokrasi Kadang ada duitnya Kadang ada dandang dutnya Biarkan ditangkep polisi Urusan uang pemilu Jangan kasih nama uang Manipoli Kalau manipolitik Dikejar polisi Maka kalau kita terima uang itu Kita kasih nama uang Ben Bensin Kalau diterima oleh Sekolahan Kita kasih nama Sumba Sumbangan Kalau diterima Kiai Kita kasih nama Bisaroh Udah aman Udah aman Makanya Samean-samean inilah Yang akan Menjadi generasi Masa depan Hadirkan Hadirkan Cinta pada Rasul Leloh Karena bangsa ini Menggunakan Gagasan Gagasan besar Rasul Leloh Mulai Ro'iyah Musyarakah Musyawarah Ya Majelis Itu gagasan Gagasan besar Dari Rasul Leloh Dan kita ikut itu Maka Sambayan punya tugas Hadirkan Cinta pada Rasul Leloh Bermainlah Terbangan Gak usah gelisah Ada yang jadi Vokalis Pegang micnya Banyak Ada yang cuman Kebahagiaan Tung Gitu Gak apa-apa Ada yang Tung Berkati podong Jadi gak usah Menyesal Kenapa Aku kok gak berguna Kenapa gak berguna Lo mau Solawatan Begitu lama Saya cuman Kebahagiaan Tung Gitu Tung Gitu Gak apa-apa Semua ada Bagiannya Masing Masing Dirgahayu TNI Ulang tahun TNI Selamat ulang tahun Dan selamat Hari Santri Dan selamat Ulang tahun Bupu Pati Semoga kita semua Mendapat Ritualah Dan bangsa ini Menjadi bangsa Yang terjaga Dan kita semua Nanti disyafati Rasulullah S.A.W Dan kita Mewariskan Bangsa ini Dalam keadaan Bangsa yang Semakin baik Sampai hari Kiamat Nanti Al-Fatihah Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah 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 Allah. alaihima'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya hafi'li ta'atahah ya baa'al faahar al-gu'ahamah ya hafi'li sala'a alaihima ya rasul sala'a alaihima ya hafi'li sala'a alaihima sabaye ya nubfa waahamah yaa 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 yaa